Intro Gue yakin ini nomor 2 sih Nama 01 Nomor 2 01 Auranya gitu Itu udah gak mungkin kawin lagi kan Yo what's up Welcome to Gorilla Rap Channel Sama gue Amanda Kali ini gue bakal nanya-nanya nih Tentang pilihan mereka Satu atau dua Jangan lupa buat di subscribe Subscribe channel Gorilla Rap ini Oke Kita cari mangsa Pengen tau nih pilihan kakak-kakak semua Nomor berapa sih yang dipilih? Udah milihnya nomor 2 2? Kalau Kak Dian? Kalau saya pasti nomor 2 Mulai saat ini ya Gue yakin ini nomor 2 sih Nomor 2 Pertama Dari penduduk-penduduk yang gue liat Rata-rata ulama Sampai pendeta pun mendukung beliau Pilih ma Kayaknya anda udah tertutup dah Emang apa sih gak boleh? Sombong amat Alasannya pak? Kenapa? Karena saya pikir dua-duanya juga bagus Ya pemerintahan yang nomor 1 juga bagus Nah pemerintahan yang baru rencanain nomor 2 juga Bagus juga Karena dia dari TNI Cuma saya jujur aja memang agak kurang Kurang sih dari TNI mah Saya sih pilihnya sih 01 Jokowi Kalau untuk saya sih ya nomor 2 Dua? Terabu Alasannya kenapa sih kok pilih dua? Ya karena Sekarang kita udah tau lah Sistem pemerintahan dari Nomor 01 Ya makanya Ya kita harus Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Pengen coba-coba aja Jokowi alasannya kira apa pak? Alasannya sekarang ya udah Terbukti ya pembangunnya itu udah Nyata gitu ya Mungkin program berikutnya tinggal Misi yang kekurangannya Mungkin dari SDM-nya Atau harga-harga bisa Lebih murah lagi Untuk harapannya ke depan sih Semoga Indonesia lebih maju sih Lebih tegas Dalam menanggapi sebuah masalah Antar negara Gak yang sampai kayak sekarang gini Ya kalau misalnya Konsor 01 ini kan ya Ya lebih kayak Ya sini-sini aja gitu Kalau harapannya nih Buat Pak Jokowi itu apa? Harapannya ya Yang pasti lebih Maju dan aman Ya jangan Ada akuak-kuak lah intinya Tuh akuak-kuak Saat ini udah Capres nomor 2an kita Saya misalkan saya Saya udah tau latar belakangnya Gimana Lagian juga kan dia Sudah Katanya sudah pernah Berjanji di atas Perai Oh nama 01 01 Alasannya apa sih Kau Bapak pilih Soalnya alasannya Dia Udah ketahuan kerjanya Bener Terus kalau yang 02 kan Cuman teriak-teriak Tapi bukti Belum ada Kalau saya 01 01 Kenapa sih Kau pilih 01 Kalau saya lihat Yang satu Yang pernah lihat Ekonomi kita juga Sekarang ya Cukup bagus ya Dan pembangunan juga Alhamdulillah Sudah merata Kebetulan dulu Saya juga pernah Kering ke Indonesia Timur Jadi saya lihat Bagaimana Indonesia Timur itu Cukup maju Dengan pesat Baru-baru ini sih Ya Masalah nomor 2 Gitu kan Nomor 2 Apa Ya Apa Auranya gitu Apa Kayaknya Ada sosok gimana Sosok baru gitu Yang udah terbukti aja sih Yang udah pasti Jokowi lah Jokowi Langsung aja Indonesia sih Damai gitu kan Juga anak muda juga Bisa Mengekspos Berkreatif Jangan-jangan udah kelihatan Pak Jokowi Bisa struktur Dimana-mana Aja sih Semoga Indonesia Nggak akan Ada lagi koruptor Maksudnya kayak Misalkan Banyak yang rakyatnya Pada susah Kayak gitu Terus yang itunya Ntar pada anak-anak aja Gitu kan Menurut saya Itu diimbangin aja Biar lebih sejak terang Dua Dua Alesannya kenapa sih Pak? Ya saya berharap Di pemerintahan Prabowo Itu Semua bebas Ini kan negara demokrasi Semua bebas Tapi sesuai aturan Itu aja Harapan untuk Nomor satu apa nih Pak? Kalau harapan kita ini Kita kan orang susah Harus murah Harus murah Bisa nyekolahin anak Itu udah Nggak mungkin Kawin lagi kan Nah tadi itu dia Gue udah wawancarain Semua Nggak semua sih Beberapa orang Tentang pilihan mereka Buat lolos semua Yang masih pada muda Jangan golput Oke Karena satu suara itu Membawa Kemana nih Bangsa kita nantinya Gitu Oke Jangan lupa di subscribe Channel ini See you and bye bye I voted Stiker ini Khusus buat Voter yang ada Di East Coast New York Pennsylvania Rhode Island South Carolina West Virginia Vermont Etc Dapatnya ini Dan of course Ada Tintanya Diculup Minta sama masnya Jangan terlalu dalem Nyulupnya Biar nggak berantakan Pilih Jokowi Of course Karena Menurut gue Jokowi udah Banyak buktinya lah Kalau dia bisa Mimpin dengan baik Dan Bisa menjadi Presiden yang baik I think Tidak menjadi Third world country You know We're still developing Untuk nggak jadi Developing country But a developed country Dan Definitely perlu Infrastruktur yang bagus Yang baik Dan You know ada MRT Apa segala macem itu Sudah Kemajuan besar Untuk Indonesia Dan Sangat penting Untuk Bisa Menjalankan hubungan yang baik Dengan negara-negara yang lain Siapapun itu Yang Pada lo pilih Ya Datanglah Ke TPS Jangan telat Pagi-pagi datang lebih bagus Lebih baik Karena Ngantrinya gak terlalu panjang Datang ke TPS Coblos Cabut And one thing You can say That you have voted And That's all you can do And The Process of democracy Will be the rest That's why I voted for Zero one Ay Hey Ey Hey Hey Kalau Go sav hey 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 Terima kasih.